Kak, 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 ini SD cardnya jatuh, Kak. Oh, iya. Ada apa ya, Kak? Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS, deh. Oh, gitu ya, Kak. Iya. Alur Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP 1 Gepok, periode 2023-2024. Pertama, siswa masuk ke TPS dengan membawa presensi sebagai bukti memiliki hak pilih. Kedua, siswa melakukan pendaftaran di tempat yang disediakan. Ketiga, siswa menunggu di kursi andriana. Keempat, siswa menuju ke bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya sesuai panggilan dari petugas pemungutan suara. Kelima, siswa menempelkan kartu presensi untuk scan barcode. Kemudian, pilih salah satu gambar calon ketua dan Wakil Ketua OSIS sesuai pilihan. Lalu, klik simpan. Keenam, siswa keluar dari bilik suara dan menjelupkan jari ketimpa. Kemudian, keluar dari tempat pemungutan suara. Selajar berdemokrasi dengan menjadi pemilih yang cerdas. Ayo milih, jangan gobut! Selamat menikmati!